selamat siang teman-teman apa kabarnya semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat teman-teman agar kita selalu dapat beraktifitas seperti biasanya oke seperti biasa teman-teman hari ini saya kembali cek perangkap hama babi hutan tentunya sportnya tetap sama teman-teman ya di tengah hutan Kalimantan seperti apa situasi perangkapnya teman-teman semoga aja ada poin teman-teman ya oke mari kita cek teman-teman kita lanjut masuk cek satu persatu perangkap yang saya pasang oke lanjut oke teman-teman ini dia perangkapnya masih utuh yang di depan masih utuh teman-teman ya oke kita lanjut ini pun masih utuh juga teman-teman ya dikarenakan disini sudah dua minggu panas teman-teman jadi sama babi hutan ini jarang dia kalau panas masuk ke sawit teman-teman ya untuk mencari makan mereka lebih memilih di tengah hutan teman-teman terkecuali musim penghujan masih utuh juga teman-teman dan tanah juga oke teman-teman ini bekasnya poin teman-teman namun sangat sangat disayangkan teman-teman ya ini yang saya tidak habis pikir perkenaan kelas 2 malam teman-teman ya saya cari dulu posisi tadinya seperti apa teman-teman nah jadi disini teman-teman ya ini dia sisi lubang iraknya babi dari sana teman-teman ya sama babi hutan teman-teman masuk sini dan dia menginjak teman-teman tepat pas di tengah-tengah lubang teman-teman ya dan putusnya pun sangat tipis putusnya teman-teman dan ini pemicunya sangat panjang masih teman-teman ya saya perkirakan ini sama babi hutan ini menggigit tali ini pas di pangkal simpul teman-teman ya dan sama babi ini ini menggigit menarik karena ini cukup jauh teman-teman ya padahal lontarnya sangat pencang dan dia menarik sampai ke situ teman-teman ya dan sama babi ini berhasil lolos teman-teman namun yang saya tidak habis pikir itu disini ada bercak darah teman-teman ya bercak darah kemungkinan besar sama babi ini menggigit pangkal kakinya teman-teman ya dia menggigit pas tali menempel di kakinya dan dia menggigit pas kakinya teman-teman ya jadi kakinya pun sempat kena ini kena gigitan dia sendiri teman-teman tidak terlalu banyak bekas dia terpelilit teman-teman ya dikarenakan tidak ada pepohonan yang besar yang sanggup menahan dia sehingga dia disini tali pun perkiraan saya gesek-gesek disini teman-teman ya tergesek di bekas batang pohon ulin ini dan dia ada bercak darahnya juga teman-teman bisa dilihat dan dia berhasil melarikan diri teman-teman ukuran berat babinya 50 kiloan teman-teman dan dan dia melarikan diri kesana teman-teman ya namun saya ragu untuk mencarinya dikarenakan perkenaannya tidak terlalu parah teman-teman soalnya dilihat dari tempat dia terpelilit ini tidak terlalu parah sangat sungguh disayangkan teman-teman mungkin belum berjekinya teman-teman ya ini jerat yang kelima teman-teman semoga saja 45 jerat lagi ada poin teman-teman ya oke saya mau lanjut dulu teman-teman cukup sekian dulu sampai disini teman-teman saya perangkap sama babi hutannya katakan semua perangkap sudah berhasil saya cek dan satu suksesnya kena teman-teman ya namun sangat sayangkan putus dan sisanya masih utuh teman-teman ya oke saya akan cek kembali lagi ke sini tiga hari akan datang teman-teman ya karena dilihat dari situasi disini tidak ada hujan sudah dua minggu teman-teman ya dan di spot yang kedua ini pun sama babi hutannya jarang masuk teman-teman ya sudah hampir dua mingguan oke mantap semakasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman semua jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan teman-teman ya oke mantap selamat siang selamat menikmati